apasih bang yang bagus bang di lampu alis yang slim kali ini kita langsung hidupin nih asik banget nih beneran dah nih 123 iya cuy kembali lagi cuy dengan gue kan di channel besenpei akhirnya cuy so good to be back with me lagi kan bersama motor bunlon oke boy ketika besenpei membahas lampu alis dua kali pasti ada yang spesial di lampu alis ini cuy oke cuy kita langsung aja ya kan bahas-bahas lampu alisnya cuy oke stay with me terus jangan di skip videonya nih di depan kita udah ada motor-motor-motor pelan video imen dan untuk pembahasan kedua ini cuy lampu lampu alis ini itu ada yang berbeda ya kan sekarang udah slim kan lampu alisnya kan kanan kiri udah slim kan kemarin kan yang merek CR7 gue bahas sekarang gue merek mau bahas merek yang lain cuy karena gue kemarin pasang lagi ya kan karena tahu sendiri kan bosenpei paling asik kalau membahas part-part modifikasi biar motor nambah ganteng pede banget lubang anjay ho ho langsung aja bang apa sih yang lo mau pamerin ke kita lagi bang ya ini nih lampu alis slim cuy namanya cuy ya kan tuh lihat sendiri slim banget kan gimana sih Bang cara pasangnya cara pasangnya sama aja cuy kalau kalian mau pasang sendiri kalau kalian mau pasang sendiri itu kabelnya lang jangan langsung disambungin ke saluran aki cuy karena bisa menyebabkan kalian atau motornya konslet kalau enggak enggak bisa di starter sama janjir konslet Nah jadi pas pemasangan itu usahakan kalian punya kabel tambahan untuk misain arusnya cuy biar kagak konslet gitu ya gitulah pokoknya ada apa sih Bang yang bagus Bang di lampu alis alis yang slim kali ini kita langsung aja ya kan cuy hidupin lampu alisnya boy Oke boy kita langsung hidupin nih asik banget nih beneran dah nih 123 ya Nah begitu kan cuy konsepnya jadi kayak apa sih aja sih running dulu tuh ngececececec yang transformer tuh udah pokoknya gitu tuh Ini sama aja tu yg להkan sampnya juga bisa running di Apa namanya � percent reading tuh biasa Kalau kita akan bahas itu yang special special itu iya kan Boy bisa running diriting kan kanan kiri kan pastinya Cik nah dan ini gue kembali lagi tempat biasa ya kan sama anak gue anak-anak gue nih hei Boy Anas Boy Anas ah lu eh boy nah pokoknya begini dah Boy penampakannya Boy ini yang lampu alis lim pokoknya asik dah ini ini asik dalam ponnya tuh asik terang terus pokoknya asik dah paling ini nih paling gue suka nih pas nyalain pertama gitu loh tuh Iya pas nyalain pertama ya 1 2 3 tuh lah moga aja sih eh sama kalian kelihatan ya pokoknya asik dan nih asik sumpah asik lampunya nih coba ya pan 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 kan ini pan ini nih adik gue yang satunya lagi coba pan eh ini mati dulu pano motornya pan mati 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 jangan reputan jangan reputan mati nah terus hidupin lagi kan tuh begitu cuy penampakannya jadi gimana sih gini loh ini ini jalan dulu set 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 terus sampai penuh baru dia apa sih Boy Anas ikutan aja lu ya pokoknya gini ya udah udah gue pembahasan kali ini udah ya begini aja ya kan gue nunjukin lampu alis yang slim nanti mereknya gue tuh merek dan pembeliannya pembeliannya dan pemasangannya gue taruh di deskripsi ya sulit banget sih bilangnya sih pokoknya gue taruh di deskripsi aja dah ini tokonya di berbaliknya juga cuy temen lama gua lama banget dia juga punya channel YouTube namanya galang apa sih itu namanya intinya galang itulah dan nama tokonya itu 88 variasi cuy di berbalik nggak ada nanti gue tampilin di deskripsi ya oke cuy dari gue pusein payahkan buat kalian yang belum nonton video gue yang lain tonton dulu biar kalian tuh eh paham dan maksud dan tahu modifikasian yang gimana sih Bang yang simpel-simpel gitu ya kan simpel-simpel meni cuy asik sih udah cukup sekian see you next video doi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati